Kau kini telah hidup menjadi bintang kecil untuk hidupku Kejutan sekaligus perjuangan luar biasa seolah mengisi kamus hidup artis Nikta Gina pekan ini Ya, kejutan karena Nikta tak menyangka jika proses persalinan anak keduanya pada tanggal 27 Maret 2018 Bakal diwarni serangkaian peristiwa tak terduga Di antaranya, target Nikta yang ingin melahirkan lewat proses persalinan normal Mendadak berubah haluan berujung di meja operasi sesar Gara-garanya, Nikta yang telah berjuang melawan sakit meregang nyawa selama 14 jam Akhirnya kelelahan dan menyerah tidak kuat Akibatnya, Nikta pun melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan Lewat proses operasi sesar yang sangat diwarni dengan menit-menit dramatis Surprisenya yang anak kedua ini luar biasa gitu kan Gak tega gue ngeliatnya gitu kan Dari setiap kontraksi cuman pelukin nos Sampai mulai narik baju Sampai udah nyakar Dari cuman nahan gitu sampe udah begitu yaudah deh Sampai pucat pokoknya udah kayak mau pingsan segala macem Tapi tetep gue gak mau nyuruh dia langsung sesar kalo sampe dia belum mutuskan oke gua sesar Persalinannya gak maju sampe udah 14 jam Masih pembukaan 2 dan aku udah nyari kontraksinya udah kayak hampir tiap semenit sekali kali itu Rasanya udah kayak mau mati gitu ya Cuman nah yaudah akhirnya aku pikir kayak Daripada akunya yang tewas di jalan ya kan Tapi bener rasanya luar biasa mas Akhirnya aku udah bilang sama dokternya saya gak sanggup deh Saya mau lahir sesar aja yang penting Gimana caranya insya Allah saya sama bayi saya sehat Karena gue gak tau sampe akhirnya dia lahir di dunia ini gue gak tau itu cewek atau cowok Kau penerus dalamku Melewati proses persalinan yang dramatis Uniknya Nikta Gina dan Rizki Kinos yang suami pun Mengandugrai putri kedua mereka dengan nama yang tak biasa Yaitu Lembar Putih Trinikta Kehadiran Lembar Putih Trinikta kini seolah melengkapi kebahagiaan Nikta dan Rizki Untuk memiliki sepasang anak lelaki dan perempuan dengan sempurna Uniknya Lembar Putih pun konon sekaligus menjadi penutup Nikta untuk berhenti Dan tak lagi menambah ngomongan menyisakan tanya Harus melewati momen persalinan yang dramatis meregang nyawa hingga lebih dari 14 jam Mungkinkah Nikta Gina trauma sehingga jera takut untuk memiliki anak lagi? Namanya adalah Lembar Putih Trinikta Cewek identik sama sesuatu yang putih, bersih, suci Seperti halnya lembaran putih Itu aja Trinikta nama gue sama Gina yang dipakai juga di anak yang pertama panutan Tri Antono dan juga Nikta Gina jadi Trinikta Alhamdulillah udah dapet sepasang ya udah dapet cewek sama cowok Jadi kalau nanti sama Allah ternyata dikasih lagi ya terima Alhamdulillah Tapi kalau untuk kita nya apakah rencana buat lagi? Masih cukup Masih ya Terkadang kita sulit menemukan kebahagiaan Bukan karena kebahagiaan itu sulit untuk dicari Tapi hanya karena kita sibuk mengejar apa yang kita mau Sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dekat kita Jauh dari kebahagiaan Nikta Gina Aktor Brian Domani pun tak kalah mendulang kejutan manis pekan ini Pasalnya aksi Brian melakukan nobar atau nonton bareng bersama sederet pemain film Revan dan Reina di hari perdana pemutaran film tersebut diwarnai kejutan manis Pasalnya Brian dan kawan-kawan tak menyangka Jika film Revan dan Reina itu tak hanya mampu menyerut antusias penonton Tapi juga sukses membuat para penonton dirundung paper Terkadang kita sulit menemukan kebahagiaan Bukan karena kebahagiaan itu sulit untuk dicari Tapi hanya karena kita sibuk mengejar apa yang kita mau Sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dekat kita Fabian memang cinta pertama gue Apa yang lo lihat tadi tuh gak sesuai sama yang lo pikirin Gue tau gue bukan berapa Ini bukan soal ngerti atau enggak kan Ini soal lo dimana saat gue butuh lo Aku masih biasa saja Halo semua, thank you semua Thank you all udah pada nonton film Revan dan Reina Mudah-mudahan kalian suka Suri kalau ada beberapa kurang apa-apa Apa? Lebih lucu Lepas? 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 Bersambungi oleh Angela Gilshan sebagai Reina dan Brian Domani sebagai Revan Film Revan dan Reina memang menjanjikan alur kisah cinta yang menggetarkan emosi Ditambah dengan setting film yang memanjakan mata dengan keindahan alam Indonesia seperti Laut Bali Film Revan dan Reina pun digadang-gadang bakal mengguncangkan fenomena baper tingkat tinggi Sesamnya banyak Sesamnya banyak Kayak soal moral segala macem Terus kayak cinta itu gak dilihat dari apa? Gak dilihat dari apa? Dari umur Ketulusan cinta, ketulusan cinta, kesabaran Jangan lupa saksikan Film Revan dan Reina Mulai hari ini di Bioskop Sayangan Anja Yeay Terkadang kita sulit menemukan kebahagiaan Bukan karena kebahagiaan itu sulit untuk dicari Tapi hanya karena kita sibuk mengejar apa yang kita mau Sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dekat kita Fabian memang cinta pertama aku Apa yang lu lihat tadi itu gak sesuai sama yang lu pikirin Gue tau gue bukan apa-apa Ini bukan soal ngerti atau enggak Ini soal lu dimana saat gue butuh lu Cheers Cheers Sub indo by broth3rmax